selamat menikmati saya tidak, saya terdakwa kok sini selamat menikmati Jakarta, selamat datang Ambon, selamat datang Malang, teman kita dari dulu, selamat datang Kalimantan Tengah, salut Selamat datang Malang, selamat datang Kemarang, kelahiran saya Selamat datang, sampai ketemu Kemanggu, tanggung Banggir, selamat datang Selamat datang Aku udah ditake nih Selamat datang Jawa, 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 Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum memulai rancangan Tengah Berdoa meeting untuk acara besok Anggama ini kita berdoa dulu Agar hasil yang diterap bisa final Berdoa menurut agama Nah, juga masing-masing Berdoa dulu Doa selesai? Rangkaian acara Rangkaian acara Rada Surabaya Juang kali ini Bagi yang belum tau Penyelenggara oleh Kementerian Surabaya Melalui Dinas Kebudayaan Besarta Kementerian Surabaya Diorganisir oleh Surabaya Juang Dan R.B. Rudebrook Sebagai kondisator Para drama teatrikalnya Saya akan menjelaskan Setelah general Nanti Diperinci oleh Tuan Heri Lentu Sama Kementerian Munco Jadi Rute Yang akan kita lalui Menurut tahun ini Itu Kurang lebih sejauh 7 km Dimulai dari Jalan Malawan Terus Mengarah ke Siola Ke Geradi Belok kanan Ke arah Pemburoncing Lurus-urus Muarjo Sampai dengan Finish di Polisi Istimewa Itu Nah Untuk Titik-titik Teatrikalnya Itu di Jalan Malawan Diperinci ini nanti Jalan Malawan Jalan Malawan Ada Degatakan disitu Berdegatkan bom ya Bukan mercon ini Terus Setelah itu Di Siola Geradi Perang seguna Yang berbiasa Perang buntal Terus Mengarah ke Titik terakhir Di Polisi Istimewa Nanti Sepanjang jalan Jangan khawatir Ada Truck yang akan Mengiringi Jika Ada teman-teman yang Mungkin Lelah Bisa Jangan dipaksakan Jangan Sampai Pingsan Karena kami Tidak sampai Pingsan Jalan Bisa naik Truck Nantian Kalau sudah Kuat lagi Bisa jalan lagi Ada water station Water station itu Supply air minum Untuk teman-teman Di Panstik Di Siola Jadi habis perang Di Siola itu ada Membagian air Terus Habis perang Geradi Membagian air juga Terus di Jalan Nurum Semuarjo Setelah memboda Oncing Terakhir di Polisi Singawa Untuk detail Di titiknya Saya serangkan Ke Tuan Eril Untuk Saya Akan Sampaikan Tentang Kurutan Atau Randon Jadi Randon Di Stat Jadi Acara Kita Mulai Di Sana Itu Pukul 7 15 Jadi 7 15 Itu Q Nya Akan Membuat Teatrical Tentang Sumpah Pregulan Jadi Q Nya Adalah Nanti Kalau Di Sound Sudah Mendengarkan Suara Pesawat Terbang Bunyi Gitu Petugas Sampai Menyebarkan Pesawat Yang Di Atas Semua Komponen Perjuang Berkumpul Kepengampil Dan Gerakannya Mengambil Baca Semua Gini Itu 7 Baca Begini Kemudian Pak Bonco Langsung Mari Kawan Kita Berkumpul Dan Kita Pulatkan Tekan Kiri Ya Tekst Ini Pak Sampai Mari Kita Berkumpul Dan Kita Satukan Kita Berkumpul Tetap Merdeka Ini Yang Dibuti Semua Mungkin Kalau Tetap Merdeka 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 Kedaulatan Negara Dan Bangsa Indonesia Dilaporkan Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Yang Akan Kami Pertahankan Dengan Sungguh Sungguh Ini Pak Ponco Penuh Tanggung Jawab Ikhlas Berkorban Dengan Kinyen Dengan Tekad Kalau Mendengar Dengan Tekad Langsung Semua Teriak Semuanya Yang Berdiri Pak Ponco Dengan Tekad Dengan Tekad Langsung Berdiri Merdeka Atau Mati Sekali Merdeka Tetap Merdeka Pada Waktu Baca Ini Semua Bisa Mana Mana Tapi Kalau Sudah Mendengar Merdeka Otomatik Karena Tapi Ketika Selanjutnya Sekali Merdeka Tetap Merdeka Arah Ke VIP Sekali Merdeka Tetap Merdeka Terus Langsung Disini Langsung Saya Akan Masukkan Sikatunya Langsung Merdeka Langsung Merdeka Langsung Merdeka Merdeka Langsung Mendengarkan Merdeka Langsung Subuh Subuh Kiyunya Perang Kalau Mendengarkan Suara Koko Ayam Kukuruyuk Kukuruyuk Tiga Kali Dengar Suara Pemucut Langsung Semuanya Awoh Wakbar Awoh Wakbar Awoh Serbu Dada 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 Kiyunya Kiyunya Akhirnya Sama 10 Menit Kiyu Akhirnya Adalah Munculnya Bah 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 Bapak Merah Putih Merdeka 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 Langsung Subuh Teratak Ponco Maju Ke Arah Mari Konco Kiyunya Selesai Adalah Mas Mari Merdeka 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 Langsung Ketemu Purismas Bukan Atasan Kita Gambaran Di 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 Pemberangkatan Gambaran Di Siola Ditandai Dengan Bom Meledak Ya Bumnya Ditandai Meledak Langsung Perang Kunci Terakhir Yang Juga Langsung Apa Merdeka 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 Langsung Menuju Menuju Jangan Jangan lupa Ketika Melintas Di Depannya Depannya Otel Mojepahit Disukup Semua Veteran Sekitar 200 Orang Itu Lagi Berjajar Semuanya Selamat 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 Nanti Gini Selamat 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 Keren Kemudian Di Depan Gerady Kiyunya Mendengarkan Pidatunya Gubernur di putar mendengar yang sama disini perebutan setelah mendengarkan koko ayam lagi ada bom perang setelah perang tionya berapa menit yang membawa ini harus keluar dari lagi punya ada pejuang bahwa merah putih di atasnya itu berdeka berdeka alaman satu ini kompas sampai yang jadi pemerang dan yang terakhir di polisi simewa ini perang brutal gini ya kiyunya adalah bom bom jelar ini agak besar di baru apa perang-perangan sebuta-butanya kiyunya tetap lagi merah putih berdeka merdeka langsung mengarah ke arah selatan timur arah ke jalan polisi simewa langsung bisa sangat sambung tulis terkembali ke sini demikian skenario dari awal sampai akhir tentang detail-detailnya tapi nanti Mas Dari jadi direktor disitu ada saya sampai teman-teman saya nyampaikan sedikit tentang supapregolan jadi untuk temen-temen tahu ada gambaran kita 10 November sebelum perang besar ada selebaran permintaannya kita menyerah angkat tangan dan berdara putih senjata diserahkan jawabannya apa malam itu itu mungkin temen-temen nggak pernah denger ya namanya supapregolan malam tanggal 9 kan batasnya tanggal 10 semua elemen peimpunan dari TKR organisasi Laskar kumpul di pregolan dan malam itu mereka semua itu bersepakat bersumpah untuk mempertahankan kemerdekaan mempertahankan kota jadi kita bisa bayangkan situasinya seperti apa kira-kira besok perang dan kita semuanya pemuda-pemuda seperti kita sekarang kumpul dan sepakat untuk tidak akan meninggalkan kota suasana seperti itu sumpahnya seperti apa kertasnya masih seperti apa masih tersimpan di museum ada tapi jarang orang yang ngerti tugas kita besok untuk mengangkat memori itu lagi satu yang masalah pregolan ya untuk yang ditunjungan flashback tentang sejarahnya sorry ya tunjungan Siola ini disitu dulu memang dijaga sama pasukan El pasukan El ini namanya sebenarnya adalah pasukan laut tapi mereka adalah kelompok yang elit mereka brutal dan sangat sulit ditembus sangat sulit dikalahkan mereka juga menyebut diri mereka sendiri sebagai pasukan liar pelesetkan seperti itu Hai besok yang kedua itu teatrikanya kita angkat pasukan El yang ketiga nanti perebutan brand carrier malam ini akan datang dan karirnya insyaallah berlaku lancar yang keempat nanti bisa kita yang yang brutal itu improvisasi lah semuanya pasti udah habis-habisan itu titik keempat silahkan selamat malam rekan-rekan semuanya ucapkan selamat datang di parade juang kurabaya merupakan pindah tahunan dan hari rayanya Renaktor yang susah move on seperti kita ya ya Renaktor-renaktor Indonesia hari rayanya disini ya kita akan menjadi ilustrasi yang kita akan jadi manakin hidup buat saksi sejarah perjuangan bangsa kita ingat menghancurkan suatu negara itu gampang enggak usah pakai gempur pesawat dan kapal dan sebagainya hancurkan aja budaya dan sejarahnya misalnya generasi berikutnya tidak tahu hancurlah negara itu nah tugas kita disini sangat mulia sebuah kehormatan buat kita semua bisa tampil besok nggak peduli itu diketawai nolak orang dari saya seperti itu kemudian saya tambahkan besok kita akan bersenang-senang karena inilah passion kita namun saya tugas saya disini adalah menjaga safety dari kita semuanya sebagai safety officer yang pertama besok komponen bahayanya yang pertama ya adalah kita jalan jauh 7 kilometer titik-titik air akan ada jadi silahkan jangan sampai terjadi dehidrasi kalaupun terjadi dehidrasi capek terakhirnya adalah bagi yang Inggris silahkan naik trekrio ada trekrio satu trekrio satu yang yang akan ngiringi itu anggap aja itu simbolnya Inggris simbolnya Inggris Nah jadi kalau pasukan Inggris yang capek naik trek Inggris itu ya ibaratnya pasukan yang standby disitulah yang lain infantrinya tapi jangan semuanya naik kayak tahun kemarin pejuang perangnya sama siapa jangan semuanya naik yang capek boleh naik ya udah naik boleh turun ya gitu ada trekrio besok yang ngikuti seolah-olah Inggris kalau pejuang capek gimana pejuang capek ya harus sanggup untuk jadi tawanan naik traksnya Inggris ditawan di sana jangan senyum-senyum tawanan kok senyum-senyum ya repotnya Pak ingat kita besok adalah sasaran sasaran apa sasaran kameranya semua orang ya Anda jadilah ilustrator yang bagus jadilah manekinnya bagus sehingga pada saat besok dinikmati oleh warga Surabaya dan warga Indonesia Oh begini toh kakek-kakek saya dulu berperang serius bukan cengengesan akan seperti itu paham ini ya kita paham ya jadi besok kalau memang perang ya sudah kalau face-nya keluarkan semangat yang membara dari pertempurannya dulu supaya nanti ini loh ilustrasi yang benar tugas kita kan hanya itu mengilustrasi tugas kita sudah tidak perlu lagi berperang sebenarnya kayak nenek moyang kita tidak perlu lagi kita bertaruh nyawa cuma tinggal menirukan semangatnya dia aja ke sekarang supaya dilihat sama bangsa sekarang itu yang pertama kedua ada tiga spot ledakan ledakan ini terukur artinya besarnya akan saya ukur kendalinya akan saya ukur tanda-tanda tepung dan sebagainya ada kabel dan sebagainya jangan diinjak ya besok pagi saya ulangi lagi dengan membawa operatornya demolition mannya saya bawa sehingga kalau ada bapak-bapak itu bekerja berarti yang ditangani dia adalah bahwa 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 beledak ya jadi tolong dihindari yang pertama kalian kalau keinjek miss nggak meledak malu kita kemudian ada ledakan yang pertama adalah di start posisi start nanti posisinya akan kita tentukan ledakan yang kedua di perempatan siola waspadai itu menjadi awal pertempuran kita ledakan yang ketiga ada di akhir di polisi istimewa selesai ledakan terakhir kita belok kiri semuanya kemudian yang perlu kita waspadai adalah yang tidak boleh meledak yaitu pada saat apa pada saat kita tepat melintas di depannya para veteran kalau bisa redakannya dikurangi ini karena ledakan yang tidak terkontrol dari petasan dan sebagainya susah ya tolong kita kurangi ingat kita hemat-hemat saksi sejarah itu ya setelah ledakan yaitu apabila besok ada yang menggunakan senjata real steel dengan amunisi blank waspadai jangan berada di sebelah kanannya kalau memang ada kalau nggak ada nggak masalah ini ada senjata sebelah kanannya jangan Oh ini orang ini jangan di sebelah kanannya karena lumayan nanti kalau langsungnya kalau mencetak masuk dalam baju luar luarnya susah begini-begini anda ya mau lihat-lihat susah untuk itu kita waspadai itu baru selongsongnya kalau suaranya lumayan daripada sepatnya jalan nging terus sampai besok nah jadi kita waspadai masalah badan amu blank kalau memang ada kalau nggak ada ya sudah aman berarti kedua bagi mereka yang dehidrasi air sudah saya sampaikan kemudian eh bagi yang kecapekan silahkan naik sudah saya sampaikan tapi jangan semuanya udah nggak capek jalan lagi ya cuma nggak jauh cuma tujuh kilo nggak jauh kemudian pertanda karena ini kebanyakan dari luar Surabaya pertanda jalan mungkin nggak apal ini jalan mana takutnya kesasar maunya sembunyi kegang paradonya udah lewat badan baru keluar teman-teman masih dalam arah pandangan mata untuk itu anda ingat-ingat saya akan perkenalkan koordinator dari Inggris adalah Mas Denny ini belum tampil Inggrisnya kebesok mungkin berubah gantengnya jadi lebih mudah lima menit jadi lebih mudah lima menit karena udah pakai baju Inggris kan itu jadi jangan pangling belionya lah koordinator Inggris siapa nanti jadi Inggris ada saya pengilihat Oke banyak Oke turun silahkan diwaspadai komandan anda komandan batalion yang baik tingkok adalah lepnan kolonel lepnan kolonyet terus apa kata komandan maju-maju mundur-mundur jangan kayak naga punar maju-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main-main tembakan tembak boleh ikut ya yang lain-lain dari selesai sampai finish truk Rio itu silahkan dinaiki yang warga Surabaya anda ada yang tahu jalan ngalah semuanya Monggo kita semoga akan untuk teman-temannya dari luar Surabaya biar setelah kembali lagi ke sini besok kita siap-siap di sini kita briefing ulangi jam 6 itu dalam keadaan perut sudah terisi kalau bisa logistik mas sakit ya jam 6 atau jam 7 di sini perut sudah terisi kita ulangi lagi bisa ya sehingga briefing itu perut sudah terisi yang nggak biasa sarapan silahkan digembol nanti makan sampai perang sampai sarap nah untuk saat baliknya rute balik hanya akan ada satu trip tidak ada lagi Rio bolak-balik jadi apabila Rio sudah meninggalkan kita pilihannya adalah Grab kita pilihannya adalah gojek silahkan ini di marking museum Indrapura museum kesehatan silahkan di marketing langsung naik gojek karena kalau dari meninggalkan kita dia tidak akan kembali lagi makanya kita utamakan rekan-rekannya di luar Surabaya yang Surabaya anda sudah apal ya udah apal jalan bisa jalan kaki atau bisa cari menghutang atau naik gojek naik set dan sebagainya untuk itu silahkan perang itu tetap bawa uang perang itu tetap bawa swapun ada pertanyaan untuk safety briefing dari kami ada pertanyaan clear bendera oke ini yang paling penting ini pendidikan saya jawab bagus pada saat bendera supaya kita tidak kejadian tahun lalu pada saat nanti berada di titik star bendera Inggris kita amankan dulu setelah bertempur maju baru silahkan para Inggris jajah silahkan mengibarkan bendera Inggrisnya tapi pada saat itu daripada terjadi kontroversi mungkin kita amankan dulu ya sampai selesai Indonesia Raya baru setelah itu kita keluarkan punya begitu ya kira-kira selesai Indonesia Raya bagaimana Inggris jawab setuju ya saya harapkan tidak ada yang setelah ini tolong disampaikan sehingga tidak akan ada muncul bendera di luar itu sehingga kesannya kita malah tuh katanya kamu cinta sejarah kok malah mengibarkan bendera ini orang yang nggak mudeng akan seperti itu orang yang nggak mudeng padahal kita loh kita ini ilustrator kita ini manekin ya sih sebenarnya seperti ini tapi asas beberapa asas harus kita hormati kepatutan kepantasan dan sebagainya harus kita hormati tidak salah tapi menjadi tidak tepat dari saya mungkin seperti itu terjawab Oke lain lagi simulasi Oke selesai ini mungkin akan kita lanjutkan gladi supaya besok tidak terlalu tidak tidak terjadi kesalahan-kesalahan harapan saya besok jadi lebih bagus setelah ini kita lanjutkan gladi tapi sebelum gladi mungkin kita klirkan dulu semua pertanyaan unek-unek teman-teman semuanya jalan kaki anggap aja pelemasan saya sampaikan juga peralatan yang dipakai mungkin saat itu zaman pedaulu kita berjuang itu belum ada Samsung ya jadi Samsungnya kita simpan dulu ya kemudian belum ada jam tangan jisok ya jadi jam tangan yang kekinian fosil jisok dan sebagainya kita simpan dulu gitu kemudian nanti akan ada person yang membantu saya ini ada Mayor Juang teman saya dan Pong Gartab yang akan membantu pengamanan terbuka tertutup Pak terbuka di titik-titik pertempurannya Pak ya mohon bantuannya Pak Juang nanti Mayor Juang dari Pomal Gartab ini beliau pecinta sejarah juga nanti akan mengamankan titik-titik pertempurannya Pak ya terutama yang saya waspadai adalah pertempuran di depan gradi di situ tidak ada ledakan tapi gongnya adalah perebutan brand carrier nanti tolong kita kita berhadikan sebentar Mas jadi kegiatannya jelas kegiatan pertempurannya itu jelas perebut brand carrier-nya jangan sampai maksud yang kita sampaikan ini tidak nyampe ke hatinya para penonton masyarakat rakyat karena apapun yang kita lakukan ini adalah untuk masyarakat untuk rakyat ceripaya kita ini tidak ada tendensi keinginan apa-apa tidak ada kepentingan politik apa-apa semuanya pure dari hobi kita kecintaan kita untuk untuk masyarakat semuanya ada lagi yang mau ditanyakan clear clear baik terima kasih untuk safety briefing terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati beda Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia laporkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab ikhlas rela berkorban dengan tekad yang akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab ikhlas rela berkorban dengan tekad merdeka atau mati sekali penuh tanggung jawab ikhlas rela berkorban penuh tanggung jawab ikhlas rela berkorban dengan sungguh-sungguh